Intro Pemirsa kemeriahan Ramadan semakin terasa menjelang malam hari di kota Baghdad, Irak. Warga Irak mengisi kegiatan mereka di bulan Ramadan dengan berbagai cara, mulai dari mendengarkan khutbah hingga mendatangi pasar malam Ramadan. Saat malam tiba, ibu kota Irak, Baghdad semakin terasa meriah di bulan Ramadan. Umat muslim Irak mengisi waktu malam di bulan Ramadan dengan berbagai kegiatan. Mulai dari beribadah, menghadiri kajian, itikaf, acara kebudayaan, resital musik, berbelanja di pasar malam, hingga aneka permainan kelompok. Salah satu tradisi unik saat Ramadan di Irak yang masih dilestarikan hingga kini adalah muheibes. Setelah berbuka puasa, pria muslim Irak akan berkumpul dalam kelompok besar memainkan permainan muheibes, yakni menebak siapa yang benar-benar memiliki sebuah cincin yang diedarkan di bawah kain, hanya berdasarkan bahasa tubuh saja. Pasar malam yang buka di sekitar masjid ramai oleh pengunjuk. Ada yang membeli baju untuk lebaran, hingga berbelanja makanan untuk sahur. Kemeriahan malam Ramadan juga dimeriakan dengan pertunjukan musik tradisional. Meskipun diawasi penjagaan ketat oleh pasukan bersenjata, warga Irak, orang dewasa dan anak-anak benar-benar menikmati malam di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun ini sangat dinikmati oleh warga Irak setelah banyaknya pembatasan selama pandemi COVID-19. Dari Baghdad, Irak, tim Liputan ANYUS melaporkan. Pemirsa ada sebuah pemandangan unik di saat puluhan warga Pandeglang hendak berbuka puasa di pinggir laut, tiba-tiba diterjang angin kencang dan hujan deras. Badai tersebut memporak-porandakan sejumlah tenda warung di lokasi wisata. Tapi uniknya, warga tetap berbuka puasa di tempat tersebut usai badai selesai. Beginilah suasana angin kencang dan hujan deras yang melanda desa Teluk kecamatan Belabuan Pandeglang, Banten. Sejumlah warung tenda rusak akibat keterjang angin kencang. Padahal sebelumnya tempat tersebut sudah dipesan beberapa orang untuk berbuka puasa. Biasanya tempat tersebut selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Pengunjung bisa membakar ikan laut secara langsung untuk disantap saat berbuka puasa. Namun sebelum berbuka puasa, angin kencang dan hujan deras melanda wilayah tersebut hingga menyebabkan pengunjung berlarian menyelamatkan diri. Pengunjung mengaku was-was karena membawa serta keluarganya ke tempat ini. Namun mereka merasa pasrah karena hujan dan angin ini datang dan mereka tidak sempat menghindari. Saya mengajak keluarga untuk berbuka bersama saat hari ini, tapi ternyatanya suadanya seperti ini. Nah, dengan angin seperti ini, merasa takut tidak? Ya, was-was dan takut ada. Cuma bagaimana lagi, ini adalah ketentuan dari Allah SWT. Kita syukuri saja, kita nikmati saja, ini merupakan hujan dan aromat dari Allah SWT. Para pedagang di tempat ini mengaku sering diterjang badai seperti ini. Meski merasa takut, namun warga tetap kembali membuka lapak dagangan mereka di tempat tersebut karena merupakan tempat mata pencarian warga pesisir. Dari Pendeglang, Banten, Iskandar Nasution, INews, melaporkan. Dan informasi tadi, pemirsa, sekaligus menutup jumpa kita dalam INews Prime malam hari ini. Saya Fanny Mandir, pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.